Tak terima disebut tukang tipu, Persatuan Dukun laporkan pesulap merah melanggar undang-undang ETE. Terima kasih telah menonton! Persatuan Dukun Indonesia melaporkan Marcel Radival alias pesulap merah ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan telah melanggar undang-undang ETE. Dalam laporannya ke polisi, Persatuan Dukun menilai apa yang dilakukan pesulap merah telah mengganggu eksistensi mereka selama ini. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Yandri Irsan mengatakan, Laporan ke polisi pada Rabu 10 Agustus 2022 ini dikarenakan Persatuan Dukun terganggu dengan apa yang dilakukan oleh pesulap merah. Ya berdasarkan laporan dari mereka, mereka merasa tersudutkan. Merasa terganggu, ada yang satu mengatasnamakan Persatuan Dukun Indonesia. Melaporkan terkait postingan di media sosial di Youtube, di Instagram yang menyudutkan Dukun-Dukun, kata Yandri. Konten pesulap merah dinilai menghina para Dukun. Dalam laporannya itu, Persatuan Dukun menyampaikan bahwa konten pesulap merah di media sosial yang membalas Dukun, dianggap sebagai sebuah penghinaan. Hal itu didasarkan pada keterangan pesulap merah yang menyebut Dukun sebagai penipu. Ini berdasarkan laporan mereka ya, bahwa dalam postingan terlapor disebut Dukun-Dukun tukang tipu. Dasar itu mereka membuat laporan polisi, dilaporkan Undang-Undang ITE, jelas Yandri. Persatuan Dukun mengaku kehilangan pelanggan. Selain itu, dalam pembuatan laporan ke penyidik, pelapor juga mengaku kehilangan klien atas konten yang dibuat oleh pesulap merah. Dalam beberapa hari ini, mereka kustomernya berkurang karena konten-konten tersebut. Itu keterangan dari pelapor, tutur Yandri. Sejumlah bukti telah diserahkan pelapor kepada penyidik. Yandri mengatakan pihaknya kini masih mempelajari terkait laporan tersebut. Sementara kita lakukan lidik penyelidikan dulu ya, ITE ini kan perlu ada pendalaman yang berbeda. Kita akan pemeriksaan saksi-saksi dan juga ahli-ahli, ucap Yandri. Laporan terhadap pesulap merah juga masuk ke Polda, Jawa Timur. Kepala Bidang Humas Polda, Jawa Timur Komisaris Besar Polisi, Dirmanto, menyebutkan bahwa laporan ini tengah diperiksa oleh penyidik. Ia sebatas laporan masih dipelajari oleh penyidik, masih lidik penyelidikan. Masih dipelajari, kata Dirmanto pada Kamis. Wah, pesulap merah ditantang adu tembak, tapi dari siapa? Berikut informasinya. Kebar terbaru dari pesulap merah alias Marcel Radival. Ia dikabarkan kembali ditantang oleh seseorang, orang itu bernama M. Salim Jindan Al-Habshi, yang merupakan ahli tembak. Sebelum itu, perwakilan persatuan Dukun se-Indonesia sempat menggelar konferensi pers, yang turut dihadiri oleh M. Salim Jindan Al-Habshi, untuk menuntut Marcel Radival alias pesulap merah, buntut kasus yang dianggap melakukan penghinaan profesi Dukun. Melalui sebuah video terbaru yang viral dikanal TikTok dan diposting oleh salah satu akun bernama Ejangan Bapar YGY memperlihatkan M. Salim Jindan Al-Habshi atau Akrabdi Sapa Habib Jindan, yang menantang pesulap merah untuk adu tembak. Dikutip dari pikiran rakyat diketahui dalam video singkat berdurasi satu menit itu, sebelum menyampaikan tantangannya, Habib Jindan menjelaskan, kalau dirinya sekarang baru menginjak usia ke-22 tahun dan adalah cicit dari Mba Priu. Nama saya Muhammad Salim Jindan Al-Habshi, umur 22 tahun. Mungkin untuk pembuktian adu tembak jarak 2 meter langsung aja dengan Marcel ya, ucap Habib Jindan. Melalui video itu Habib Jindan menyampaikan tantangannya secara langsung pada Marcel Radival alias pesulap merah untuk adu tembak dengan jarak 2 meter. Habib Jindan juga menembakkan pernyataannya pada Marcel Radival, atau pesulap merah kalau tantangannya ditolak dengan berbagai alasan. Ia meminta untuk ganti adu, yaitu adu tinju di atas ring. Dalam video tersebut, terlihat Habib Jindan saat menyampaikan tantangannya, ditemani oleh beberapa orang, yaitu seorang pengajara Firdaus Oibowo dan juga Denis Karista. Dari tantangan yang dilontarkan Habib Jindan kepada Marcel Radival alias pesulap merah, Firdaus Oibowo juga turut menambahkan kalau tantangan itu juga perlu memakai sebuah pernyataan tidak adanya tuntutan apabila terluka di antara mereka berdua. Habib Jindan juga menyampaikan kalau tantangannya terhadap Marcel Radival alias pesulap merah itu menggunakan senjata pistol tipe GO3. Habib Jindan menambahkan kalau ingin menggunakan senjata api yang asli, ia bahkan meminta untuk taruhan sebesar 5 miliar dengan jarak tembak 5 meter. Terakhir kali dilihat video itu viral yang tersebar di kanal TikTok tersebut sudah mendapatkan 379 ribu suka. Di komentari sebanyak 37,4 ribu dan telah dibagikan sebanyak 3.333 kali. Apabila Anda ingin menyaksikan video viral Habib Jindan yang menentang Marcel Radival alias pesulap merah, berikut disertakan link video yang telah kami siapkan. Namun ada yang menarik di kolom komentar dari video viral tersebut, yaitu salah satu akun resmi TikTok milik Komika bernama Marcel Widianto yang ikut berkomentar atas peran tantangan Habib Jindan kepada pesulap merah. Saya di Priok tapi gak begitu bang, sumpah tulisnya pada komentar di video viral tersebut. Terima kasih. Terima kasih.